hai oke guys balik lagi sama gua handi ya kali ini tuh lihat tuh depan kalian tuh bonsai beringin kimeng buatan anak fluid pik ya uh keren banget ini ini bener-bener sudah habis dipotong ya dan percabangannya nih kalian lihat ya percabangannya seperti ini guys ini sebenarnya bisa jadi inspirasi ya buat kita ya membuat percabangan bonsai tegak lurus seperti ini dengan contoh yang lumayan besar ya contohnya lumayan lumayan besar nih guys nih dari sebelah sini sebelah situ dan sebelah situ nah ini ada yang unik disini guys jadi susunan dari percabangannya itu seperti apa ya jadi selang-seling sebenarnya kalau saya bilang selang-seling ya jadi misalnya disini ada cabang yang keluar nih dari sini lalu di atasnya itu jangan sampai ada cabang lagi ya ini seperti ini nih guys diarahin supaya dari atas tuh kelihatan semua tuh nah ya kan jadi kalau kalian lihat tuh seperti itu tuh nah tuh ya kelihatan semua ya guys ya dari dari situ situ ini kelihatan semua kan nah itulah susunan percabangan yang mungkin saya bilang terlihat lebih bagus ya lebih baik ya jangan sampai seluruh-seluruh aja ya guys ya dari atas ke bawah itu sama posisinya itu nggak bagus nah ini untuk gerakan percabangannya pun digerakkan seperti ini ya waduh mantep keren banget ini ini mungkin kerjaannya Mas Nayo nih guys waduh mantep ya percabangannya seperti ini ini inspirasi buat kita juga nih ya sebagai pemula nih mantep banget ini tuh ya jadi kelihatan semua ya kalau kalian berdiri di sini nih itu tangan-tangannya itu kelihatan semua tuh cabang-cabang itu jadi bagus lah intinya seperti itu ya waduh dan untuk perakarannya tuh kalian lihat ya ini masih mau disulur ya akarnya ya nah tuh keren banget kan itu masih mau disulur tuh jadi bagus banget nih ya dengan percabang buatannya lihat nih guys gede banget ini sebesar kepala saya ya lebih besar nih daripada kepala saya nih ya nah ini percabangan seperti ini saya gerakin pelan-pelan nah tuh ya tuh oke nah disini ada satu itu lagi ya guys ya tapi habis di pruning juga sih sebenarnya habis dipotong ya percabangannya ya jadi ini sebenarnya buat inspirasi aja buat kalian-kalian yang ada di rumah yang atau gimana buat percabangan ya arahnya seperti ini ya udah berulang kali saya memposting tentang percabangan pada bonsai ya tapi kemarin kan anti-antim putri paling banyak dan ini saya coba kasih lihat yang kimeng guys waduh mantep nah lihat ya tuh ini percabangan dari atasnya nih sampai ke bawah seperti ini tuh guys tuh ya untuk konsepnya samalah seperti bonsai anting putri ya cabang satu keluar dipotong terus menunggu cabang dua biji kiri kanan untuk keluar ya seperti ini contohnya ini kan masih satu nih nanti ini diharapin ini bisa keluar dua atau bahkan tiga dari sini nih nah itu seperti itu ya woy di mantep banget ya yang saya suka sih yang itu itu guys tuh itu itu keren banget itu itu asli keren banget udah kayak patung dewa itu bonsai yang satu itu tuh ya Hai wah nah ada satu lagi ya guys ya ini ada bonsai cemara udangnya cemara udang Nah kalau kata info dari Mas Nayo sih ini oke banget ya bagus banget ya jadi kalau kalian mau beli silahkan ya ini bener-bener udah 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 pas lah untuk ikut kontes juga udah bisa sebenarnya proses pasti kayaknya sudah di atas 70% ya Nah itu lihat tuh alur batangnya tuh seperti itu tuh Widih pokoknya keren banget guys ya Nah itu saya coba coba kelilingin lagi saya ambil berapa sudut ya Nah tuh ya kelihatan kan walaupun di belakangnya nggak ada background tapi sepertinya kelihatannya nah ya Oke guys mungkin seperti itu aja dari saya sekedar berbagi mencari inspirasi ini di Pantai Indah Kapuk ya semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya dan untuk bonsai cemara udang ini dijual nih guys nih tapi saya nggak tahu harganya berapa buat kalian yang memang mau silahkan tanya aja ya harganya kira-kira berapa ya Oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share video saya ya guys ya dan jangan lupa kasih komentar thank you wah disini masih banyak yang harus saya liput ya guys ya bener-bener ya banyak barang baru yang masuk ya oke bye bye